Baik Pemirsa kita kembali memantau situasi terkini di gedung KPU, ada pemandangan di dalam dan juga di luar. Kalau di dalam kita bisa melihat ya pentinggi-pentinggi dari partai politik yang lolos Pemiru 2024 ini setengah berbincang, bersiap-siap untuk mengikuti proses pengundian nomor urut parpol peserta Pemiru 2024. Meskipun Pemirsa tidak semua partai mungkin akan mengundi nomor urut karena sebagian ini memilih untuk mempertahankan nomor urut lama mereka seperti di Pemiru 2019. Sementara suasana di luar gedung KPU karena tidak semuanya bisa masuk ke area dalam kita bisa melihat ada masa simpatisan dari masing-masing parpol yang dinyatakan lolos. Sebagai peserta Pemiru 2024 juga ikut hadir menyemarakan, mengekspresikan kegembiraan mereka karena partai mereka berhasil atau dinyatakan lolos dalam proses verifikasi, administrasi maupun verifikasi faktual. Terlebih untuk partai non-parlemen ya, hari ini ada delapan yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemiru yakni PSI, PKN, Hanura, Glora, Perindo, PBB, Garuda, dan Partai Buru. Sementara untuk partai parlemen ada sembilan yang dinyatakan lolos yaitu PDI Perjuangan, Gerinda, Gokar, Nasdem, PKS, PKB, Demokrat, P3, dan PAN. Tadi kami sudah membahas Pemirsa memang untuk partai parlemen ini memiliki beberapa keistimewaan ya istilahnya dalam proses pemilu kali ini yaitu mereka dibebaskan dari proses verifikasi faktual hanya mengikuti verifikasi administrasi saja melalui SIPOL jadi langsung masuk ke tahap akhir penetapan peserta Pemiru 2024 kemudian mereka juga diberikan keistimewaan yaitu opsi untuk memilih apakah akan mempertahankan nomor urut lama mereka sesuai dengan nomor urut di Pemiru 2019 atau mengundi untuk mendapatkan nomor urut baru. Sementara untuk partai non-parlemen ini harus full mengikuti proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual kemudian juga harus mengikuti pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Informasinya memang tidak lama lagi ya akan dilakukan pengundian dan tampaknya semua perwakilan partai politik sudah hadir di lokasi nantinya juga KPU akan memberikan kesempatan untuk perwakilan dari masing-masing partai politik ini memberikan pidato. Kita tentu berharap bahwa Pemiru 2024 nanti selain tepat waktu tapi juga bisa berkualitas dan berintegritas. Baik, Pak Bersah kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pembina Perludem, ada Titi Anggraini dan juga Direktur Eksekutif Pol Tracking, Hanta Yuda. Mas Hanta saya ingin Anda mengomentari soal 17 parpol yang lolos sebagai peserta Pemiru, kalau 9 dari Parlemen ya sudah biasa lah ya kita sudah bisa memprediksi. Tapi bagi yang 8 partai non-parlemen ini, dari 9 hanya 1 yang tidak lolos ya. Partai Anya Amin Rais, Partai Umat. Sementara 8 lainnya ada partai yang lama tapi tidak lolos Parlemen dan partai yang baru. Bagaimana Anda melihat kehadiran dari 8 partai non-parlemen di Pemiru 2024 nanti apakah akan mampu bersaing dengan 9 yang sudah eksis di Parlemen saat ini? Ya, saya kira saya harus mengatakan berat sekali ya perjuangan untuk lolos ambang batas Parlemen meskipun ada potensi ya sekitar 2-3 partai untuk lolos. Apalagi tadi ada perbedaan, tanda petik, diskriminasi secara politik ya dalam verifikasi faktual. Kemudian nomor juga begitu. Sudah partai lama, punya nomor yang lama, tetap dikenal. Ini sudah partai baru, belum dikenal nomornya, harus diundi lagi dan seterusnya. Jadi saya kira, jadi nama-nama partai-partai itu saya membedakan jadi 2 kategori ya. Kelas ter 1 adalah partai lama yang tidak lolos, ya kan ada PBB, ada Hanura dan lain sebagainya, PSI. Kemudian satu lagi ada partai benar-benar baru, dan satu lagi ada perindo yang lama. Partai yang benar-benar baru ini saya kira paling berat ya, meskipun mereka punya basis genealogi. Misalnya seperti partai Gelora dan sebagainya, beberapa partai-partai yang punya hubungan dengan partai-partai lama. Kemudian punya basis masa dan seterusnya, tapi apapun saya kira 4% ini sangat sulit. Saya harus mengatakan partai lama pun, ada P3, partai persatuan pembangunan, itu juga terancam saat ini. Di survei-survei kita selalu kita mengukur secara berkala, teriwulan, P3 hampir jarang lolos sampai 4% di data survei kita. Artinya P3 pun sulit. Nah kalau partai-partai baru memang ada perindo yang berpotensi untuk lolos, karena angkanya kemarin pun sudah 3, sekian persen ya, hampir 4%. Ada potensi untuk lolos. Nah kemudian partai-partai baru yang lainnya saya kira harus punya, apa ya, diferensiasi. Dia menawarkan sesuatu yang berbeda dengan partai-partai yang sudah ada. Posisinya harus jelas nih, dari sisi tadi program, secara program apa yang mau ditawarkan, kalau sama saja dengan partai lama, saya kira ngapain orang pilih? Partai baru, mending dia pilih partai lama kalau sama. Kalau sikapnya, kemudian posisinya apakah dia lebih cenderung, misalnya dengan pemerintahan sekarang lebih kritis, memiliki jarak dengan pemerintahan, artinya dia mengambil ceruk pemilih yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi misalnya. Atau yang sebaliknya, yang puas gitu. Itu kan ada ceruknya masing-masing isu-isu yang diambil. Nah jadi dari pengelompokan partai-partai tadi, yang lolos dulu, saya memprediksi dulu ya berdasarkan data, tentu partai lama, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Demokrat, Partai Nasdem, kemudian PKS dan ada tujuh partai ya, ditambah mungkin delapan PAN yang juga berpotensi lolos. Nah yang ke sembilan, P3 ini harus hati-hati, partai yang ke sembilan, karena kalau tidak berhati-hati melakukan pergerakan politik yang lebih bombastis ya, lebih atraktif, menawarkan sesuatu yang lebih menarik kepada publik, nah bisa lewat jumlah partai yang lolos ke parlemen, bisa jadi berkurang nih. Jadi sembilan, misalnya jadi delapan. Bisa juga sembilan, ada tambahan partai lama tidak lolos, tapi partai baru yang masuk, yang partai baru yang paling, ini saya bicara yang paling aja ya, yang paling berpotensi adalah Perindu. Nah partai-partai lainnya ya ada potensi, tapi tidak sebesar Perindu secara data objektif saya katakan. Tentu ada partai Bulan Bintang yang punya potensi juga, Hanura, mereka punya basis juga. Tapi 4 persen ini tidak mudah gitu ya, 4 persen ini cukup berat. Kecuali mereka bisa memiliki strategi 3 hal tadi saya kira, satu secara partai ini sudah berat. Jadi ada 2, partai ID kita kan rendah ya, orang teridentifikasi, partai itu rendah. Saya mengistilahkan yang tinggi itu figure ID, tapi itu singkat, jalan instan. Orang lebih teridentifikasi kepada figure. Nah kalau ada partai baru, kalau kemudian dulu kita ingat SBI membuat demokrat, demokrat langsung besar, karena terasosiasi kuat, dia punya brand connection, brand asosiasi dengan figure kuatnya itu punya potensi. Nah kalau partai baru ini kan tidak punya itu, figure-figur, kecuali mereka mepet ke salah satu, Capres sekarang juga sudah mengerucut ke 3 nama. Dari 3 nama itu sudah punya partai. Misalnya saya sebut saja data ini ya, Mas Ganjar terasosiasi kuat, dia ada PD Perjuangan. Anies Waswedan terasosiasi kuat adalah partai Nasdem. Kemudian Prabowo adalah Gerindra. Nah mereka mau ngambil celuk ini juga semakin sulit, semakin sempit ruang geraknya. Nah yang ketiga yang paling mungkin harus dikejar adalah mencari caleg yang menjanjikan. Ini pun sulit, karena caleg yang kuat pun akan berhitung apa dia mau masuk ke partai yang belum tentu lolos misalnya. Nah kerja berat ini saya kira kita tetap harus memberikan peluang ya, karena kita berdemokrasi, tidak untuk kemungkinan kemudian ada partai baru yang membawa harapan baru dan mereka harus bekerja, saya kira tadi super keras ya, untuk menyiapkan berbagai macam strategi dari berbagai ini tadi. Jadi Mbak Titi kerjanya mungkin double bahkan triple ya, untuk partai baru ini. Tapi Mbak Titi apakah memang secara desain kepemiluan, desain aturan mainnya, memang dibuat sulit untuk partai baru ini bisa lolos, apalagi desain di parlementnya juga dengan parlement itu terasal pot-percent. Apakah dalam tanda kutip sengaja dibuat sulit supaya memang ramping, efisien dia nanti masuk ke parlement? Profesor Ramlan Surbakti itu menggunakan persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu itu memang dia sebut sebagai barrier entry. Karena mengapa? Itu adalah titik temu ketika kita menyerentakan legislatif di tingkat nasional dengan tingkat daerah yang dikombinasikan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Mbak Zilvia bisa bayangkan, kalau partai politik dibuat sebegitu bebasnya, taruhlah misalnya pesertanya 30, lalu sistemnya proporsional terbuka, alokasi kursi di dapilnya, atau yang kita sebut dengan besaran daerah pemilihan itu antara 3 sampai 10, itu yang berkontestasi harus diingat bukan hanya partai politik, tapi juga ada kandidat. Nah di sini dia menyebut ini sebagai barrier entry untuk apa? Untuk tetap menjaga manajemen pemilu itu terkendali. Sebagai ilustrasi di 2019 saja, itu dengan 16 partai politik peserta pemilu di tingkat nasional, DPR, suara tidak sahnya adalah 17.500.000, setara dengan 11,12 persen. Melampaui, jauh melampaui suara minimal untuk lolos ambang batas parlemen. Artinya apa? Pemilih kita kesulitan, kebingungan, ditambah lagi beban kerja penyelenggara. Bisa dibayangkan kalau tidak ada aturan yang menjadi titik temu. Saya sendiri memang penganut partai alternatif itu harusnya dibuka lebar. Tetapi juga kita harus menemukan bagaimana supaya pemilih itu betul-betul suaranya bermakna. Jangan sampai kemudian pemilih datang ke TPS, kebingungan, tidak tahu, suaranya tidak sah, akhirnya semangat untuk menghitung setiap suara pemilih menjadi tidak tercapai karena pemilih yang kesulitan beradaptasi dengan pemilu yang rumit tadi. Termasuk juga ini ya, surat suara besaran akan sangat banyak dan bisa jadi tambahan biaya. Kerumitannya dobel ya. Oke, Mbak Titi, Mas Hanta, mohon maaf kita harus juga terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami.